Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak hebat Surabaya Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar Hari ini bersumpah kembali dengan panjang Dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Anak-anak hebat Surabaya Kali ini masih dengan acara yang spesial Yaitu seri AKM tentang numerasi Kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan cacah Bagaimana kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelumnya kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Semoga dengan berdoa ini Ilmu yang akan kita pelajari mendapatkan keberkahan dan kemudahan Oke anak-anak hebat Surabaya Kalian langsung perhatikan Bilangan-bilangan yang ada di layar kalian Nah, panjang akan mengetes dulu nih Ada beberapa bilangan yang ada di layar kalian Ada 0,2, 7, 10, negatif 4, negatif 8, 0, 9, dan yang lain-lain yang ada di situ Nah, menurut kalian dari bilangan-bilangan tersebut Bilangan yang dimulai dari angka 0 dan bilangan ini selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya Atau bisa juga disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif Bilangan cacah ini juga dapat diartikan sebagai himpunan bilangan asli ditambah dengan 0 Nah, yang spesial hari ini anak-anak kita akan mencoba mengeksplorasi berbagai macam bentuk-bentuk soal AKM Langsung saja anak-anak hebat Surabaya Kalian perhatikan di layar kalian sebelumnya Panjang juga akan menyampaikan beberapa materi terlebih dahulu tentang bilangan cacah Nah, ada lambang bilangan yang kalian simak di layar Kita bisa membaca lambang bilangan ini dengan 47.356 Ayo, masih ingat nggak kalian tentang nilai tempat dan nilai angka dari lambang bilangan ini Ya, yang pertama ada angka 6 Di situ menduduki nilai tempat satuan Benar sekali Kemudian yang selanjutnya ada angka 5 menduduki nilai tempat puluhan dan nilai angkanya 50 Nah, di sini jangan salah ya anak-anak ya Nilai angkanya 50 Sedangkan angka 3 menduduki nilai tempat ratusan Nilai angkanya 300 Dan yang angka 7 menduduki nilai tempat ribuan Nilai angkanya 7 ribu Setelah yang terakhir Angka 4 menduduki nilai tempat puluh ribuan dengan nilai angkanya 40 ribu Nah, selanjutnya Seperti yang Panjang sampaikan Kita akan mencoba mengeksplorasi beberapa bentuk soal AKM tentang numerasi Kalian bisa simak juga di website pushmenjar.kemdikbud.go.id Garis miring AN Untuk soal yang pertama, anak-anak ya Kalian juga bisa mencoba di rumah Mempersiapkan alat tulis kalian Mencoba berhitung bersama tentang soal-soal AKM ini Nah, perhatikan gambar kartu yang berisi bilangan di bawah ini Nah, ada 107, 254, 371, 245, dan 335 Nah, dari membacanya saja juga harus kalian benar-benar pastikan ya Jangan kalian bilang 107, 254 Nah, kebiasaan kadang masih ada yang seperti itu Mulai sekarang kalian harus ucapkan lama bilangan tersebut dengan benar Dari gambar tersebut, mari kita simak pertanyaannya Desi ingin mengambil beberapa kartu bilangan Yang nilai angka satuannya lebih kecil dari 5 Ya, ayo perhatikan Nilai angka satuannya lebih kecil dari 5 Kartu-kartu mana saja yang dapat diambil oleh Desi Nah, ini jawabannya dia anak-anak Ada mana, apakah kartu yang biru Kartu yang merah berbentuk trapezium Atau kartu abu-abu Atau yang hijau Ataupun yang orangnya Atau kalian juga bisa menjawab lebih dari satu Misalkan memang jawabannya juga membutuhkan lebih dari satu jawaban Nah, coba kita perhatikan langsung saja anak-anak ya Ada 107 107 Kemudian 254 Kemudian 371 Dan 245 Serta yang terakhir 335 Nah, anak-anak ibu Surabaya Tentu kita perlu perhatikan Pertanyaannya Yang diminta adalah Nilai angka satuannya lebih kecil dari 5 Nah, kita hanya lihat Di nilai tempat satuannya saja anak-anak Yang lebih kecil dari 5 adalah Tepat sekali Ada bilangan 254 Dan juga 300 Ya, betul sekali 371 Bagaimana dengan angka 5? Nah, angka 5 Sama nilai bilangannya Jadi tidak termasuk dari jawaban Pertanyaan yang diinginkan Jadi jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah Tepat Kartu yang merah Berbentuk trapezium Dan juga kartu yang Abu-abu Nah, ini contoh beberapa Soal AKM Jadi kalian tidak hanya Menjawab satu jawaban saja Tapi bisa memungkinkan untuk Menjawab lebih dari satu jawaban Kemudian Masih Terkait dengan Bilangan-bilangan yang tadi Disampaikan Dan di layar juga masih ada Nah, dalam satu soal AKM pun Terdapat Kemungkinan berbagai macam Pertanyaan yang bisa di eksplor Misalkan untuk pertanyaan yang berikutnya Pasangan kartu mana saja Yang mungkin diambil desi Agar bilangannya tidak lebih dari 450 Artinya Ketika jumlah kartu tersebut dipasangkan Tidak lebih dari 450 Mari kita cross-check langsung Bagaimana cara mengerjakannya Tentu saja Yang memungkinkan adalah Bilangan yang terkecil dulu 107 Kemungkinannya 107 Apabila dipasangkan dengan Kartu bilangan 254 Maka Menghasilkan 600 361 Nah, berarti Pasangan kartu ini Termasuk Termasuk Dari jawaban dari pertanyaan yang diinginkan Pasangan kartu yang diambil desi Yang mungkin diambil desi Dan bilangannya tidak lebih dari 450 Selanjutnya 107 Jika dipasangkan dengan kartu bilangan 371 Apakah juga termasuk dari jawaban yang diinginkan? Ya Tepat sekali ya Kalian juga bisa bersusun panjang juga Atau bisa kalian langsung jawab 478 Oh ternyata Tidak termasuk ya Anak-anak hebat Surabaya ya Karena 107 Pasangan kartu 107 Ketika ditambahkan 371 Nilainya lebih dari 450 Nah Ini berarti Tidak termasuk dari Jawaban yang diinginkan Dari pertanyaan tersebut Nah Kemudian Bilangan yang berikutnya lagi Misalkan 107 Dan juga 245 Nah ini yang terakhir Misalkan Berarti Jawabannya 300 Ya 352 Berarti ini juga termasuk Bilangan yang Diinginkan dari pertanyaan tersebut Nah Sampai disini dulu Anak-anak hebat Surabaya Untuk segmen yang pertama Kita lanjutkan di segmen yang kedua Masih membahas tentang Eksplorasi soal AKM Sampai jumpa Dan tetap semangat Kalian tetap disini Jangan kemana-mana Dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Kembali lagi dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Nah Anak-anak Di segmen yang kedua ini Kita akan membahas Pembahasan yang berikutnya Tentang eksplorasi soal AKM Yang berikutnya Nah Kalian perhatikan Gambar yang ada di layar Sesuai juga Bisa kalian amati juga Di website Pusmenjar.kemdikbud.go.id Garis miring an Untuk pertanyaan Atau untuk pernyataan Gambar ini Kalian bisa catat dulu Informasi-informasi penting Nah Kalian biasa melihat Gambar tersebut Di mana Anak-anak Tepat sekali Biasanya kita menyumpai Informasi seperti ini Ada di dalam lift Benar sekali Nah Di dalam lift tersebut Kita catat dulu Informasi pentingnya Bahwa kapasitas lift tersebut Ada berapa Anak-anak Ya betul Ada 550 kg Nah Kemudian Ada Maksimal 8 orang Anak-anak Ada maksimal Atau untuk 8 orang Sekarang Informasi yang berikutnya Yang perlu kita perhatikan Adalah Di dalam lift Ternyata Sudah berisi 5 orang Dengan jumlah berat badan 380 kg Nah Ini Orang yang ada Di dalam lift Di dalam lift 380 kg Berapa orang ini anak Ada 5 orang Nah Kemudian Ternyata Sebelumnya Ternyata Andi Ini Andi Rosa Dan Johnny Akan masuk Ke dalam lift Yang sama Nah kita perlu Perhatikan juga Andi memiliki berat badan Berapa Disitu ada 95 kg Sedangkan Rosa Rosa itu 83 kg Dan Johnny 35 kg Dari informasi Dari informasi ini Kita baru Simak Pertanyaan yang Diinginkan Pertanyaan yang pertama Dua orang Yang dapat Masuk secara bersamaan Ke dalam lift tersebut Ya Siapa kira-kira Anak-anak Nah Kita perhatikan dulu Informasi kapasitasnya 550 kg Sudah terisi 380 kg Nah Dari 3 orang ini Yang bisa masuk Ya Untuk pertanyaan pertama Yang bisa masuk Ke dalam lift Secara bersamaan Dua orang Tentunya Berarti Kita perlu Menghitung dulu ya Sisa kapasitas Lift tersebut ya Sisa yang bisa Dimasuki Berarti kan 550 kg Ya ini Dikurangi 380 Berarti ada Masih bisa Memuat 170 kg Lagi Nah Dari 3 orang ini Dua yang bisa masuk Secara bersamaan Nah Kita coba dulu Yang pertama Andi Andi dan Rosa Andi dan Rosa Berarti 95 Ditambah 83 Apakah Andi dan Rosa Itu bisa masuk Kedalam lift tersebut Secara bersamaan Ya Berarti ini jawabannya Berapa anak-anak 8 178 Nah Padahal Sisanya hanya Memuat 170 Berarti Andi dan Rosa Tidak termasuk Dalam Kategori Dua orang Yang bisa masuk Bersamaan Kedalam lift tersebut Nah Kemudian Kita cek lagi Cek lagi Apakah Andi Dan Johnny Bisa masuk Secara bersamaan Ya Tentu saja Kita perlu Hitung juga ya Anak-anak ya 95 Ditambah 35 Betul Jawabannya Jawabannya adalah 130 Kilogram Nah Berarti Andi dan Johnny Termasuk Kedalam Dua orang Yang bisa masuk Bersamaan Kedalam lift Betul Kemudian 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 Opsi yang terakhir Adalah Apakah Rosa Dan Johnny Bisa masuk Bersamaan Kita buktikan 83 Ditambah 35 Temu Berapa Anak 8 118 118 Kilogram Berarti Rosa Dan Johnny Juga termasuk Dua orang Yang dapat Masuk Secara bersamaan Kedalam lift Tersebut Nah Untuk pertanyaan Yang pertama Sudah kita selesaikan Kemudian Untuk pertanyaan Kedua Nah Ini juga Merupakan Model dari Pertanyaan Soal-soal AKM Kalian bisa Simak Ada dua Pernyataan Yang Pernyataan Yang pertama Andi Rosa Dan Johnny Dapat Masuk Dan menggunakan Lift Secara bersama-sama Nah Dari pernyataan Ini Kita Tentukan Benar atau Salah Pernyataan Ini Kita Buktikan Saja Andi Rosa Dan Johnny Dapat Masuk Bersama-sama Di dalam Lift Tersebut Nah Kita Tadi Sudah Mengetahui Andi Dan Rosa Saja Sudah Tidak Cukup Untuk Pertanyaan Kedua Berarti Untuk Pernyataan Yang pertama Jawabannya Yang pertama Jawabannya Salah Ini Ternyata Dari Andi Andi Rosa Dan Johnny Ternyata Tidak Dapat Masuk Secara Bersamaan Karena Otomatis Kapasitas Dari Tiga Orang Tersebut Lebih Dari 170 Kilogram Kemudian Untuk Pernyataan Yang kedua Pernyataan Yang kedua Pernyataan Kedua Berarti Jawabannya Apa Apakah Lift Sudah Tidak Dapat Diisi Lagi Pernyataan Ini Benar Atau Salah Salah Oh Mohon maaf Ini Kita Balik Yang pertama Dapat Masuk Ini Benar Salah Ini Yang kedua Juga Sama Salah Karena Lift Ternyata Masih Bisa Diisi Lagi Nah Seperti itu Untuk Pertanyaan Yang ketiga Jika Rosa Dan Johnny Masuk Bersamaan Berapa Kilogram Berat Maksimal Barang Yang dapat Mereka Bawa Nah Untuk Menjawab Pertanyaan Yang ketiga Panjang Hapus Ini ya Pertanyaan Satu Dan Duanya Untuk Pertanyaan Yang ketiga Jika Rosa Dan Johnny Masuk Bersamaan Berat Yang Maksimal Mereka Bawa Itu Berapa Kita Cek Dulu Tadi Rosa Dan Johnny Rosa Dan Johnny Tadi Berapa Anak 83 Ditambah 35 Ya Ada 118 Kilogram Beratnya Berat Maksimal Yang Dibawa Berat Maksimal Berarti Dari Sisa Kapasitas Ini Anak 170 Dikurangi 118 Kilogram Jadi Ada Berapa Anak Nah Ini Misalkan Kita Susun Seperti Ini Ada 52 Ada 52 Kilogram Jadi Ketika Rosa Dan Johnny Masuk Secara Bersamaan Maka Berat Bawaan Barang Yang Mereka Bawa 52 Kilogram Nah Bagaimana Anak Cukup Mudah Dipahami Bukan Kita Lanjutkan Di Segmen Yang Ketiga Tetap Di Sini Dalam Program Belajar Dari Rumah Bersama Guru Anak Anak Surabaya Berjumpa Lagi Dengan Panjang Dalam Program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Di Segmen Yang Ketiga Ini Kalian Akan Mencoba Eksplorasi Soal Lagi Tapi Kali Ini Panjang Akan Membawakan Contoh Soal Dari Pisa Ini Sama Dengan AKM Kalian Juga Bisa Cek Di Website Pisa Juga Yang Ada Di Informasinya Yang Ada Di Layar Kalian Nah Ini dia www.oecd.org Garis Miring Pisa Garis Miring Tes Nah Ini Contoh Soal Yang Pertama Nana Jadi Ini Soal Yang Panjang Ambil Dari Website Tersebut Ivan Memiliki Stick Memory Stick Memory Itu Kalau Di Dalam Kita Kan Sering Kita Sebut Dengan Flash Disk Misalkan Nah Karena Di Dalam Website Ini Soalnya Memuat Dalam Bahasa Inggris Karena Ini Panjang Terjemahkan Secara Bebas Saja Kemudian Stick Memory Ini Menyimpan Musik Dan Foto Stick Memory Yang Dimiliki Ivan Tersebut Kapasitasnya 1GB Atau 1000MB Nah Grafik Di bawah Ini Menunjukkan Status Disk Yang Saat Ini Sudah Terisi Atau Beberapa Bagian Yang Belum Terisi Nah Yang Perlu Kita Amati Anak Adalah Spasi Kosong Atau Ruang Kosong Yang Dimiliki Ruang Kosong Dari Stick Memory Tersebut Kita Catat Terlebih Dahulu Ada 152MB Nah Padahal Kapasitas Totalnya Tadi Kapasitas Total 1000 Ya 1000MB Ya Nah Kemudian Ini Ya Ivan Ingin Mentransfer Album Foto 350MB Ke Stick Memory Tetapi Ini Yang Jadi Masalahnya Ruang Kosong Di Stick Memory Tidak Cukup Anak Meskipun Dia Tidak Ingin Menghapus Foto Yang Ada Dia Dengan Senang Hati Menghapus Hingga 2 Album Musik Jadi Ivan Ingin Memasukkan Data Baru Album Foto Yang Baru Tapi Kita Lihatkan 152 Saja Ruang Kosongnya Padahal Jumlah Foto Yang Ingin Dimasukkan Adalah 350MB Nah Ivan Ini Ingin Menghapus Tidak Ingin Menghapus Fotonya Tapi Dia Mau Menghapus Album Musiknya Nah Simak Pernyataan Yang berikutnya Ini Album Musik Yang Dimiliki Oleh Ivan Ada 8 Album Nah Kalian Simak Dengan Menghapus Paling Banyak 2 Album Musik Apakah Ivan Mungkin Memiliki Cukup Ruang Untuk Menambahkan Album Foto Yang Baru Nah Itu Kita Coba Simak Atau Explore Soal Yang Pertama Kira Kira 1000MB Ini Tadi Ruang Kosongnya 152 Berarti Kita Perlu Tahu Ruang Yang Dibutuhkan Lagi Ruang Yang Diperlukan Ruang Yang Diperlukan Tadi Kan Sebelumnya Ada 350MB Tadi 350MB Itu Dikurangi 152 Kita Coba Kurangkan Dulu Ada 8 49MB Ada 198MB Lagi Ruang Yang Dibutuhkan Ivan Apakah Mungkin 198MB Ini Bisa Tersedia Dengan Menghapus Maksimal 2 Album Kita Perhatikan Kita Sembarang Dulu Kita Mencoba Album Yang Pertama 100MB Dan Album Yang Kedelapan Sudah Sudah Lebih Dari Kapasitas Yang Diperlukan Lagi Oleh Ivan Padahal Kalau Kita Mempunyai Album Musik Kita Pasti Pilih Apalagi Berisi Album Musik Kesayangan Kita Maka Kita Sebisa Mungkin Memilih Album Album Yang Sekiranya Memorinya Lebih Kecil Untuk Dihabus Nah Ini dia Berkaitan Dengan Pertanyaan Yang Pertama Ini kan Berarti Yang Pertanyaan Memungkinkan Jawabannya Iya Pertanyaan Yang Pertama Dengan Menghapus Paling Banyak Dua Album Memungkinkan Untuk Menambahkan Album Foto Yang Baru Nah Untuk Yang Pertanyaan Yang Kedua Album Mana Album Mana Saja Yang Mungkin Dihapus Album Mana Yang Dihapus Nah Jika Album Satu Dan Delapan Memang Cukup Tapi Kita Kan Terlalu Besar Album Satu Berisi Musik Kenangan Yang Sangat Mengembirakan Maka Kita Pilih Album Yang Sebisa Mungkin Menekan Agar Menghasilkan Ruang Yang Cukup Nah Langsung Saja Kalau Panjang Cari Ini Ada Di Album Tujuh Kemungkinannya Album Tujuh Dan Album Delapan Yang Dihabus Kita Buktikan Album Tujuh Itu 75 Mega Dan Album Delapan Ditambah Seratus Dua Lima Mega Maka Ini Menghasilkan 200 Ya 200 Megabyte Dengan Tambahan Memory 200 Megabyte Atau Ruang Kosong Yang Tersedia Maka Sudah Bisa Ivan 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 Memasukkan Album Foto Yang Baru Ini Dia 350 Masih Tersedia Sekian Kurangnya Sekian Dengan Menghapus Album Tujuh Dan Delapan Maka Ivan Sudah Bisa Memasukkan Album Yang Baru Selanjutnya Anak-anak Surabaya Ini Soal Yang Terakhir Yang Pak Ingin Panjang Sampaikan Mobil Yang Mana Nah Kalian Simak Pernyataan Dari Soal Ini Chris Ingin Membeli Mobil Pertamanya Tabel Di Bawah Ini Menunjukkan Detail Empat Mobil Yang Dia Temukan Di Sebuah Kota Kalian Bisa Lihat Ada Tahun Produksinya Merk Mobilnya Harganya Kemudian Ada Berapa Kilometer Yang Sudah Dicapai Sampai Kapasitas Dari Mesin Mobil Tersebut Nah Dari Pernyataan Pernyataan Tersebut Chris Menginginkan Mobil Yang Memenuhi Semua Kondisi Kalian Perhatikan Jarak Yang Ditempuh Tidak Lebih Dari 120 Kemudian Kondisi Yang Kedua Yang Dienginkan Dibuat Pada Tahun 2000 Atau Setahun Kemudian Dan Yang Terakhir Harga Yang Diklankan Tidak Lebih Dari 4500 Nah Ini Dia Kita Perhatikan Saja Kita Coba Yang Pertama Jarak Tempus Tidak Lebih Dari 120 Kilometer Nah Ini Dari Kemudian Syarat Yang Kedua Dibuat Pada Tahun 2000 Atau Setahun Kemudian Berarti Hanya Mobil Bolt Dan Mobil Kastel Kemudian Keinginan Kondisi Yang Terakhir Tidak Lebih Harganya Dari 4500 Nah Mana Saja Yang Pisa Lebih Dari Itu Nah Ada Bolt Kastel Kastel Dan Desal Dari Kondisi Tersebut Maka Dapat Kita Simpulkan Mobil Yang Memenuhi Persyaratan Chris Ketiga-Tiganya Adalah Mobil Bolt Oke Demikian Sahabat Belajar Kelas 5 Anak-anak Surabaya Kalian Tetap Semangat Belajar Mari Kita Akhiri Pembelajaran AKM Kali Ini Dengan Berdoa Berdoa Mulai Berdoa Selesai Oke Anak-anak Surabaya Sampai Ketemu Lagi Di Seri-seri AKM Berikutnya Semoga Kalian Tetap Semangat Jaga Terus Protokol Kesehatan Jangan Lupa Untuk Terus Makan Makanan Yang Berkisi Sampai Jumpa Pada Pembelajaran Berikutnya Terima Kasih Selalu Di Sini Dalam Program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Terima